Teman-teman semua, kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Sesuai dengan semangat kemerdekaan yang ke-75, Republik Indonesia. Dalam mempersiapkan event, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yakinlah kita bisa melewati semua ini. Yang penting, semua harus sudah dipersiapkan. Gue cek satu-satu. Yang pertama, masker siap? Masker siap, ada. Hand sanitizer siap? Siap, ada. Jaga jarak, siap? Siap, ada. Bagus, semuanya sudah siap. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan event saat ini. Event-nya ada, Pak. Event-nya enggak ada, korona. Ini event pakai mic. Beli itu. Beli banget ini. Waduh event bikin suar. Metak, beli-metak. Kelu-ke. Emang nggak senter? oke kepotong gak kepala gua? kepotong siap ntar lu yaudah siap action hai nama saya naisnerdi nama gue ahyar sabutra Rizky Alhasni nama saya Ube Eki Leonita Faniandria nama Hasli Jono Jono nama panggilan Rizky nama Instagram Rizky Alhasni nama malam eee suharti panggilannya apa? panggilannya naik boleh sayang boleh gak? udah sudah merdeka yakin lo? ya menurut sejarah Indonesia sudah merdeka oke cari apa deh? merdeka merdeka menurut gue Indonesia merdeka belum sudah yakin lo? yakin insyaallah Indonesia belum merdeka eee Indonesia udah merdeka atau belum masih belum sih kenapa? karena merdekaan itu banyak definisinya ya kalau dari penjajahan Belanda memang kita sudah merdeka tapi dari penjajahan ekonomi sekarang kita belum masih dijajah coy so tau loh karena merdeka artinya adalah mandiri jadi setelah proklamasi dan penjajahan sudah angkat kaki dari Indonesia maka Indonesia sudah merdeka karena dari makna kemerdekaan itu terlepas dari penjajahan kenyataannya negara ini masih dalam kondisi dijajah dari segi ekonomi karena menurut gue merdeka itu bener-bener sudah bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri sedangkan Indonesia masih beli beras ke Thailand masih butuh dana IMF untuk pinjem uang terus masih jual-jual barang ke luar negeri apa? Indonesia apa? habisannya apa? jadi Indonesia belum merdeka ke 75 ini melambangkan kesetaraan apa ya? belum mikirin maknanya adalah makna kemerdekaan di 75 ini bener-bener punya makna yang besar banget Indonesia menjadi negara yang tidak ketergantungan dari negara lain tidak dijajah secara fisik secara fisik ya gak dijajah ya dan gak di eksploitasi dan tidak diperbudak oleh bangsa lain aduh aduh saya konsennya kesatu itu sejahteraan rakyat untuk produk-produk Indonesia harusnya ya dengan situasi kita yang sekarang ini makna RI itu lebih dipererat lagi karena kita berarti lebih bersatu lagi artinya Indonesia banyak kekurangannya nah tahun ini yang tahun ke 75 maknanya adalah Indonesia harus melek dari semua segala kebutuhan harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan terlebih lagi perjuangan yang tahun ini di 2020 sangat berat banget karena ada pandemi makna kemerdekaan makna kemerdekaan dari makna kemerdekaan ke 75 Indonesia ialah terbebas dari segala hal intimidasi negara luar aja iya woi 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 kalau bicaranya dalam kemerdekaan Indonesia yang paling berjasa adalah Amerika Amerika terima kasih karena Amerika ngebom Jepang Jepang jadinya luluh lantah akhirnya disitulah masa Indonesia punya kesempatan untuk merdeka jadi anda semua harus berterima kasih kepada Amerika iya sih iya suka selain oh para pemuda para pemuda yang menculik Bung Karno sebetulnya semua pahlawan berjasa ya pada bidangnya masing-masing cuman menurut gue yang paling berjasa itu dalam hal kemerdekaan adalah generasi muda yang menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok karena mereka yang memaksakan untuk proklamasi dilakukan secepat-cepatnya yang paling berjasa salah satunya yaitu pahlawan generasi dirman oh generasi dirman iya kenapa ya dia adalah salah satu pejuang kemerdekaan eh yang pasti rame lah pasti rame pasti heboh gitu sebelum pandemi perayaan kemerdekaan di kampung atau di sekitar daerah eh sangat euphoria rame eh dipenuhi anak-anak sampai dewasa meriah sebelum ada pandemi perayaan kemerdekaan di sekitar rumah gue itu sangat meriah dimana itu ada panjat pinang lalu makan kerupuk masukin paku ke botol lomba memindahkan klereng dengan sendok pokoknya meriah banget lah sebelum ada pandemi itu sebenernya setiap tahunnya di lingkungan rumah gue itu pasti selalu ada perlombaan dan perlombaannya itu pasti dilakukan di lapangan mulai dari anak kecil remaja sampai orang tua itu semua ada lombanya dan euforianya itu bener-bener satu minggu eh satu minggu itu pasti rame banget wajib rame banget coy sumpah sampai gue ikut nonton nonton ikut anak-anak gue lomba seru banget seru 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 yaa lombaannya pernah gue ikutin dan gue menangin satu-satunya adalah makan lomba makan mie ayam itu aja serius lo? iya beneran emang ada? ada saat itu ada diartek lo? iyalah malah diartek orang gue pernah lomba tarik tambang tarik tambang waktu itu gue satu satu rt gue tuh ada bapak-bapak tarik tambang dan itu gue menangin juara satu lu tau hadiahnya dapet apa? dapet kompor gimana bisa yang tarik tambang tuh enam orang dapetnya kompor gue juga bingung itu mau kompor kasih siapa? akhirnya dikasih ke orang yang paling tua lomba panjat minang dan disitu pesertanya ada lima tim yang menang ternyata tim gue karena gue enam orang yang lain lima orang abis kagak dapet kalo lima makanya tambah satu jadi enam jadi dapet disitu gue menang panjat minang yang pernah saya ikutin perlombaan balap karung tapi bukan saya yang ikutnya tapi karungnya yang dibalapin hahaha maksudnya gimana lomba yang pernah gue menangin ya? lomba yang pernah gue menangin ya? lomba yang pernah gue menangin lomba makan kerupuk hahaha lomba balap karung yang standar-standar lah hahaha lomba makan kerupuk sekali capoknya hahaha hahaha tahun ini lebih sepi tahun ini lebih sepi kurang meriah kurang berkesan wah ini dia ini dia tahun ini itu bisa dikatakan anyep anyep sepi karena kondisi pandemi ini mungkin perayaan-perayaan di daerah-daerah lain juga masih dibatasi masih dibatasi ya? karena ada? karena ada COVID-19 karena ada COVID-19 eee perayaan tahun ini gue jamin harusnya tidak ada perayaan harusnya bukan sepi lagi ya tapi harusnya karena perlombaan mendatangkan keramaian kalau keramaian bisa menimbulkan eee perpanjangan dari menambah kelas terbaru gitu karena COVID-19 saat ini suasananya gak seramai yang kemarin karena eee kita tahu ada pandemi virus corona jadi demi protokol kesehatan kita eee perlombaan gak seperti tahun-tahun kemarin lah lebih sepi lah secara langsung menjajah karena membatasi eee kegiatan aktivitas atau aktivitas perekonomian di negara ini menjajah eee tidak dalam artian luas ya menjajah dalam artian menurut gue sih di bidang kesehatan dan perekonomian aja gitu menjajah Indonesia lah pastilah pastilah di segala bidang contohnya terutama bidang kesehatan dimana banyak eee nyawa manusia melayang karena virus corona secara langsung menjajah karena membatasi eee kegiatan aktivitas atau aktivitas perekonomian kegiatan di negara ini ya jelas sekali menjajah satu dalam segi ekonomi kedua kebebasan kita berkumpul yang seharusnya gue ada event gak gak ada gara-gara covid coba itu gimana gak menjajah ya kan covid itu menyebabkan bukan cuman dijajah dari sisi kesehatan dari kesehatan akhirnya ke ekonomi akhirnya ke ekonomi ngerambah ke pariwisata event-event tuh gak ada jadi kita hampir punah oh my god ke covid-19 kalau dia memang berwujud manusia akan saya suruh tobat aja emang kenapa karena dunia ini sementara karena mereka membatasi dan menghalang-halangi kegiatan kita sehari-hari kalo dia berwujud manusia aduh kita iket di tiang listrik kita klitikin sampe mati sampe mati sampe mati kita klitikin emang bisa di klitikin sampe mati manusia iya kan manusia wahai corona kau pergi dari indonesia tapi jangan pergi dari dunia kok tega kamu ya hehehe coba itu doang yang gua sampaikan ya kok tega aja hehehe anda menyusahkan satu dunia hai covid-19 anda nyat nyat hehehe 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 pertanyaan pertama dirumah siapakah perumusan teks proklamasi dilakukan dirumah su... eh bung hata hehehe 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 dirumah laksamana tandasi maeda atau dirumah laksamana maeda laksamana maeda sebutkan lima pahlawan indonesia pahlawan indonesia lima orang itu eee Soekarno Muhammad Hatta Raden Ajeng Kartini Jud Nyak Din Pangeran Leponegoro siapa saja yang merumuskan Pancasila hehehe 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 ada tiga orang puluhnya hehehe 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 kalau untuk menjawab bener yang bikin pertanyaan harus kasih uang lima ribu lalu hehehe hehehe bahkan saya salah satunya tidak tahu hehehe 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 berani gak nih kasih sering lima ribu kalau di duduk satu gue tau gak gak? ya gak hehehe hehehe gue gak tau hehehe hehehe semuanya hehehe oke yang pertama honor muskar itu adalah Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno kalau lu jawab Soekarno bentar lu bisa dapat goceng hehehe ada berapa provinsi indonesia pada saat indonesia setelah merdeka 27 provinsi setelah baru merdeka ada berapa provinsinya men bawah baru merdeka iya tuh ngkongkong aja kagak tau hehehe 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 ada delapan lahjar dong lu coba sebutin kalimatnya mereka hehehe hehehe siapakah presiden ketiga republik indonesia yah pertanyaannya gampang banget dari segala pertanyaan cuma gue yang bisa jawab eee B.J. Habibi B.J. Habibi iya dong B.J. Habibi B.J. Habibi lah yakinlah sejarah menjaga Abdurrahman Wahid yang nomor tiga eh lu liat dari mana lu liat dari mana gak bisa gak bisa lu gak bisa B.J. Habibi itu yang nomor tiga B.J. Habibi yang nomor tiga eh lu salah salah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih